selamat datang kembali di dunia kreatif muslimah tempatnya berbagai inspirasi langsung saja ke inti pembahasan ya pada video kali ini kita akan membahas 3 jenis ganggang air tentu saja ilmu ini sangat bermanfaat untuk para peternak pemula yuk simak terus videonya ganggang air sering ditemui di sawah ataupun di sungai ataupun di rawa ya teman-teman dan biasa digunakan untuk breeding ikan hias tetapi seiring dengan perkembangan zaman ganggang juga dimanfaatkan untuk hiasan kolam dan juga aquascape ganggang bermanfaat sebagai penjernih air penyerap amonia dan penyerap logam-logam berat yang terkandung di dalamnya nah oleh karena itu simak video ini sampai selesai ya ganggang yang pertama yang harus kalian ketahui adalah jenis egeriaditsa atau juga disebut dengan ganggang drila nah ganggang ini seperti memiliki rambut yang keriting, batang yang tebal dan dapat digunakan pada aquascape dan juga digunakan pada paludarium warnanya hijau namun bila terkena sinar matahari terlalu panas dia akan melting menjadi coklat jenis ganggang kedua adalah ganggang topai atau juga sering disebut dengan hornwort ganggang ini memiliki rambut yang cukup halus ya teman-teman bisa dilihat nah ganggang topai lah yang paling banyak digunakan oleh petani atau peternak ikan hias sebagai media breeding karena rambutnya yang cukup halus dan dapat melindungi ikan dari perpaparnya sinar matahari langsung untuk ganggang yang ketiga adalah ganggang najas ganggang ini hampir mirip dengan ganggang topai hanya saja dia lebih ketas saat dipotong ya nah selain sebagai media breeding ganggang najas juga digunakan untuk hiasan pada aquarium karena tumbuhan ini memiliki bentuk yang unik dan menarik nah cara menanamnya cukup dipotong saja batangnya lalu ditancapkan ke substrat nah itu dia tiga jenis ganggang air yang harus kalian ketahui terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya